selamat menikmati yang diampu oleh Ibu Kuriawati Rahayu SPSI-MPSI Nah, untuk pertama kali ini saya akan mengaplikasikan atau menguatkan salah satu materi yaitu mengenai pola langkah Nah, pola langkah ini terdiri dari pola langkah lurus, pola langkah zigzag, pola langkah segitiga, pola langkah u, pola langkah segitiga, pola langkah segitiga, dan pola langkah membentuk huruf S dan yang terakhir itu 8 penjuru atau 8 arah penjuru Baik, simak video saya sampai selesai dan jangan kemana-mana Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!